Intro Foresti Mika Telah melakukan penangkapan terhadap 3 orang tersangka Atas nama MK, BK, dan YA Ketiga tersangka ini ditangkap Berbeda tempat, berbeda waktu Dan ketiga tersangka memiliki peran yang berbeda-beda YA ini sebagai pemilik penjual amunisi Kemudian MK ini sebagai pembeli amunisi Sebagai perantara Kemudian pembeli indoknya itu BK Dimana BK ini adalah kelompok KKB Kodak 8, MAPU, Sintang Jaya Kemudian untuk IAS ini adalah Ketua KNBB Mimika Dan MK adalah ketua KNBB Sektor Jaya T Mimika Jadi ketiga orang ini punya peran masing-masing Ketika dilakukan penangkapan Kita dapatkan beberapa barang bukti yang ada padanya Sehingga kita saat ini masih melakukan pendalaman terhadap asal-usul daripada barang tersebut Karena YA sendiri sebagai penjual ini masih belum terbuka secara utuh Kita masih mendalami Mudah-mudahan belum waktu tidak lama kita bisa cari dan kita kejar Serta kita tangkap pelaku Barang bukti yang diamankan ya biar jelas nanti Satu buah tas samping warna hitam Kemudian dua buah kantong plastik warna hitam 95 putir amunisi tajam Satu buah HP Vivo Kemudian satu buah HP merk Samsung Galaxy Dan satu buah HP Nokia Pasal yang disangkakan yaitu Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Terima kasih telah menonton!